Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada servisan masuk ini adalah OPPO A17 untuk keterangan rusaknya adalah lupa sandi kunci layar memang bisa kita lihat dari layarnya ya walaupun tidak terang ada keterangan ponsel terkunci coba lagi dalam sekian detik berarti sudah dicoba sama usernya untuk mengacak kunci layar tetap tidak ketemu juga prosedur standar untuk mengatasi kasus lupa kunci layar kita biasanya meminta data berupa kardus jika kardus tidak ada boleh menggunakan kartu garansi yang penting emailnya cocok antara kartu garansi kardus dan email pada ponsel oke untuk OPPO A17 ini menghapus kunci layarnya ternyata sangat mudah kita bisa melakukan format data via recovery mode jadi langsung saja bisa kita matikan handphone ini untuk mematikan handphone OPPO seri terbaru kita harus menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power sampai muncul opsi untuk merestart atau mematikan di layarnya kemudian kita geser ke bawah untuk mematikan handphone ini selanjutnya kita akan mengakses recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power dalam kondisi handphone ini mati jika sudah muncul logo OPPO silahkan lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke recovery mode dengan tampilan seperti ini kemudian untuk bahasanya langsung saja kita pilih bahasa Inggris selanjutnya akan masuk ke tampilan menu recovery nya kita pilih menu format data untuk beberapa seri ponsel OPPO dengan versi Android terbaru saat melakukan format data kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar hanya memasukkan kode verifikasi saja yaitu ada 4 angka setelah itu muncul notifikasi format data kita bisa pilih menu format dengan tulisan warna merah kemudian kita tunggu sampai proses wiping nya selesai setelah proses wiping selesai maka akan muncul notifikasi kembali di layarnya kita tunggu sebentar do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi data formatted seperti ini kemudian kita bisa pilih OK saja maka otomatis handphone akan restart selanjutnya handphone akan menyala lagi di tampilan logo OPPO kemudian handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama yang perlu diperhatikan adalah saat kita melakukan format data untuk menghapus kunci layar yang lupa pada handphone OPPO maka seluruh data yang ada pada memori internal ikut terhapus foto, video, kontak, catatan aplikasi semuanya akan hilang dan tidak bisa kita pulihkan kecuali yang sudah terbackup pada akun Google seperti biasa untuk mempersingkat waktu durasi pada video ini kita percepat saja setelah proses loadingnya selesai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan hello screen seperti ini kita akan melanjutkan setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa oke langsung kita pilih bahasa kemudian kita pilih lokasi juga langsung pilih bahasa Indonesia lokasinya otomatis terpilih Indonesia kemudian lanjutkan berikan centang pada bagian saya telah membaca kemudian berikutnya dan untuk halaman sambungan dengan wifi ini kita coba untuk memilih menu lewati namun ternyata tidak bisa di halaman ini kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kita coba untuk hubungkan dengan jaringan internet via wifi kemudian kita bisa memilih menu berikutnya untuk melanjutkan setup pada handphone ini ada proses loading yang kemungkinan lumayan lama memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya tadi ada logo gembok yang menandakan jika handphone ini terkunci akun tadi muncul ya logo gembok di pojok kiri atas layarnya tapi sekarang hilang lagi mungkin nanti akan muncul lagi kita lihat saja oke kita kembali letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai sekedar informasi untuk handphone Oppo ini hanya ada satu akun yang sifatnya mengunci yaitu akun Google saja oke setelah proses loadingnya selesai masuk ke halaman salin aplikasi dan data disini kita pilih menu jangan salin kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai jadi pada saat setup handphone Android dengan menghubungkan handphone ke jaringan internet kita mungkin beberapa kali menemukan proses loading seperti ini tetap sabar dan tunggu saja kemudian ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal dari handphone ini adalah lupa kunci layarnya sesuai yang tertulis pada nota service yaitu lupa sandi namun jangan khawatir ada opsi lain kita bisa klik logo X di pojok kiri atas layar handphonenya kemudian kita akan dialihkan ke halaman lain untuk bisa melanjutkan setup handphone ini kita tunggu sebentar ya di sini ada loading memeriksa info kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi halaman selanjutnya sebagai alternatif ketika kita lupa kunci layar adalah halaman verifikasi akun karena itu tadi aku sempat menyebut jika kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu apabila kita masih ingat akun googlenya tinggal kita loginkan akun google atau email google yang sebelumnya tersinkron di handphone ini loginkan emailnya ketikkan kata sandinya dan lanjutkan sampai ke tampilan menu untuk setupnya namun jika lupa akun googlenya maka kita akan bypass akun googlenya dan kebetulan karena Oppo A17 ini adalah seri terbaru jadi sudah tidak bisa kita bypass lagi dengan menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar ataupun bintang pagar 812 pagar untuk bypass dengan metode yang lama hanya bisa dilakukan pada handphone Oppo dengan Android versi 10 ke bawah sementara handphone ini sudah menggunakan Android versi 12 untuk cara bypassnya di channel ini sudah aku upload beberapa tutorial cara bypass akun google untuk handphone Oppo dengan versi Android dan versi keamanan paling baru silahkan teman-teman pilih tutorial yang bisa saja misalnya untuk A17 ini teman-teman bisa menggunakan metode bypass akun google yang sama dengan akun google pada Oppo Reno8 silahkan disimak linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini cara bypass akun google pada handphone Oppo dengan versi Android terbaru dengan versi keamanan terbaru oke untuk sementara videonya sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa